Halo tim, balik lagi sama gue Irpang di konten Fastbreak tanggal 29 September 2021 Dan hari ini gue akan full membahas tentang pertandingan-pertandingan PON Papua hari ini yang seru-seru banget Di pertandingan pertama ada Sulawesi Utara melawan Bangka Blitung dan sampai overtime nih Kalau gue lihat permainannya Bangka Blitung sebenernya di awal first half itu, di first half, quarter pertama dan quarter kedua Permainannya telat panas Jadi mungkin belum menemukan touchnya kah Dan si Sulut ini memang persiapannya kelihatannya jauh lebih bagus gitu dibandingkan oleh Bubble Si Sulawesi Utara dengan Fernando Manansang dan Brando Koseregan ini bagus banget mainnya Terutama si Fernando ini, Fernando ini mencetak 28.6 rebounds sekaligus last shotnya yang hampir buzzer beater itu Yang memenangkan pertandingan Sulawesi Utara Jadi pertandingan Sulawesi Utara melawan Bubble menurut gue ya memang layak lah menjadi seru sampai overtime gitu Dan gue menurutin satu pemain nih, Anthony Erga dengan triple-double nya 24 poin, 12 rebounds dan 10 assists kalau gak salah Jadi memang Anthony Erga step up banget sih Banyak pemain-pemain PON yang kita gak nyangka di timnya mungkin Jangan dapet mini play di IBL tapi di PON dia benar-benar step up gitu Mungkin karena main buat daerahnya kali ya Ada pertandingan kedua DKI Jakarta melawan Kalimantan Selatan Dan ya seperti kemarin gue bilang di video sebelumnya Memang DKI gak akan menemukan banyak rintangan lah gitu Halangan yang untuk melawan Kalimantan Selatan ini Dan gue liat Kalimantan Selatan mungkin lawannya karena DKI ya Jadi memang kesannya jauh banget gitu Dengan skor 97-23 Memang beda kualitas sih menurut gue Jadi ya DKI ini memang kualitasnya bagus-bagus pemainnya gitu Jadi buat Kalser tetep semangat Buat game selanjutnya harus disemangat lagi mainnya Lebih semangat lagi lebih komunikasinya juga lebih jalan gitu Kalser dari DKI ini ada Ali Bagir dengan 15 poin Disusul dengan Stanley dan Ali Zato dengan 11 poin Wah Stanley ini mainnya bagus banget sih Stanley ini calon rebutan para tim-tim IBL sih Pasti sih Walaupun saiznya kurang ya menurut gue Gak pada umumnya tapi dia tetep masih bisa step up gitu Sebagai playmaker yang bagus Pertandingan selanjutnya ada Jawa Tengah melawan Jawa Timur dari Putri Kalo gue liat Sebenernya Jawa Tengah memang kan kuat banget ya Eh sorry sorry Jawa Timur memang kuat banget ya Dari emang defending champion kan dia Dengan permainannya gitu Kalo gue liat Si Jawa Tengah ini memang Apa ya Sebenernya bagus Cuman mungkin dari tadi juga ngejar-ngejaran Sempet ketat Sempet Ketinggalan beberapa poin Jauh Terus dikejar lagi sama Jatengnya gitu Jadi ya menurut gue Jatim sih masih kuat banget sih Rotasi pemainnya juga bagus-bagus Jadi layak lah Jatim buat menang Nah pertandingan selanjutnya nih Baru aja kelar Ada Jabar melawan Jateng Ini pertandingan yang gila banget Pertandingan hari ini Pertandingan yang paling seru banget hari ini Selain babel sama sulut ya Wah hari ini pun sih seru-suru ya Kalo dari Jabar ada Yuda Firdan yang Gila itu duo ITHB Memang Gak usah dilakukan lagi ya Yuda dengan clutch point-nya di akhir-akhir menit Di menit-menit akhir Itu dengan 3 point, 2 point-nya Wah Yuda Ini Apa ya masa depan Indonesia sih Bagus banget sih ada Yuda Playmaker Menurut gue Yuda sekarang top 5 Playmaker di Indonesia sih Dengan liat dia bisa nembak Cepet Passing-nya juga bagus Habis itu ada Firdan ya kan Yang memang baru sebut cedera Tapi langsung nyatu banget permainannya Ya emang kemistrinya sih Kayak ITHB block gitu kan Kalo dari Jateng Wah gila sih Habib Bener-bener gila Gue belum dapet statistiknya Statistiknya karena memang baru kelar ya Kalo gue perkirain Habib ini bisa 20 point lebih sih Ini gila banget Habib Bener-bener Lembak 3 point bisa 2 point Offensive rebound Defensive rebound Free throw-nya juga bagus Habib kuat banget Di bawah Kalo menurut gue kalo gak ada Habib Ini bakal pertandingannya jauh sih Selain Habib Ada Mario Davidsson juga yang Kita liat di Indonesia Patriots kan Mungkin kurang bersinar ya Tapi di pertandingan ini Tapi di pertandingan ini Di Jawa Tengah Gila banget Mario juga cukup Cukup menunjukkan kemampuan dan kapabilitasnya lah menurut gue Jadi buat selanjutnya ini Jadi buat selanjutnya nih Pertandingan besok ada Bentar boleh Pertandingan besok itu ada Sulawesi Utara melawan DKI Jakarta Putri Ada Sulawesi Utara juga Eh sorry Sulawesi Selatan melawan DKI Jakarta Putri Sulawesi Utara melawan Jawa Timur Putra nih Wah ini juga Seru sih pastinya Ada Diodi Ada Diodirta juga kan Dan kita liat Sulawesi Utara juga permainannya juga Ngotot banget gitu Selanjutnya ada Jawa Barat Melawan Bali Putri Dan Di Putranya ada Bali melawan Bangka Beritung Di pertandingan terakhir ada Banten melawan Jawa Barat Pertandingan besok sih menurut gue Nggak terlalu seru ya Kalau hari ini kan ada dua pertandingan yang seru Mungkin besok Sulawesi Utara melawan Jawa Timur seru Kalau kita liat Banten melawan Jawa Barat Mungkin agasinya bisa mengejutkan Ya ditunggu aja lah tim M besok Jangan lupa nonton Banyak yang nanya nih nontonnya di channel Youtube IM Sport Nah gitu aja tim M hari ini Coba komen di bawah Kalian suka banget sama pemain mana Dan siapa gitu hari ini Kenapa Jangan lupa like juga Comment juga Subscribe Dan Nyalakan tombol notifikasinya Bye tim M Thank you Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe